Ya, masih seputar DVI Septum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menjawab, masih rajin ya, saya masih rajin menjawab komentar-komentar teman-teman yang ada di Youtube-nya saya ya. Ada lagi pertanyaan bahwa, Bang, ya seperti ini ya, apakah sebelum operasi DVI Septum hidung kita terasa bau gitu ya? Ya, jadi saya katakan teman-teman bahwa memang saya itu sebelum saya operasi DVI Septum, ini perasaannya saya ya, kurang tahu kalau dicium sama orang. Mungkin bisa jadilah bau juga ya, kalau dicium orang. Cuma mungkin orang tidak mengucapkan secara langsung, karena mungkin takut saya tersinggung atau seperti apa. Tapi ya, itu sesuatu hal yang harus kita terima. Teman-teman, jadi saya sebelum operasi DVI Septum, memang hidung saya itu bau, terasa bau ya. Apalagi keseringan juga makan obat, dan ada lendir-lendir yang misalnya yang tidak keluar, nah itu yang menyebabkan hidung terasa bau, seperti itu. Sekali lagi saya katakan bahwa hidung sebelum saya operasi itu terasa kayak bau ya, bau seperti itu. Jadi, saya kira teman-teman bisa paham, jadi ketika hidung anda bau gitu, karena diakibatkan oleh penyakit DVI Septum atau rinitis, jangan pernah takut mungkin itu karena lendir tertahan di dalam hidung anda. Karena kalau kelamaan itu akan menyebabkan bau yang tidak sedap, seperti itu teman-teman. Jadi, itu hal yang biasa ya, dan segera lakukan pemeriksaan ke dokter THT, atau telinga hidung dan tengkorokan. Spesialis di Diano ya, di Rumah Sakit Umum ya, biasanya kalau di Puskesmas itu tidak tersedia ya. Jarang-jarang ada Puskesmas yang ada THT-nya, seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.